. Sudah tujuh orang petani di Ngawi meninggal dunia karena jebakan tikus beraliran listrik sejak 1 Januari 2024 sampai 31 Mei 2024. Pengkap Ngawi kemudian menggelar diskusi lintas sektor untuk menentukan solusi yang tepat agar hama tikus bisa terkendali. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono memimpin rapat tersebut di Kemen Center Kantor Sekda Kap Ngawi, selasa kemarin. Dari hasil rapat itu, didapati jika hama tikus paling parah berada di kawasan Ngawi Timur. Yakni kecamatan Kasreman, Karangjati, Pangkur, Padas, Beringin. Sehingga, mayoritas petani di wilayah tersebut ada yang memasang jebakan tikus beraliran listrik. Selain mengakibatkan tujuh orang tewas, dua petani lain yang merupakan pemasang jebakan tikus harus menjalani proses hukum. Menurutnya, perlu anggaran dari desa yang bisa disisihkan untuk membantu pengendalian hama. Pun, solusi ini memang tidak bisa instan dan harus konsisten dalam menjalankannya. Oni menyarankan agar pihak Pemdes segera menganggarkan sekitar 25 juta rupiah untuk pengendalian. Pemdes bisa menerapkan skema sayembara, masyarakat yang bisa menangkap tikus bakal diberi hadiah. Jangka pendeknya ya gerakan pengendalian itu tadi. Jangka menengahnya ya pembuatan rupiah-rupiah sebenarnya. Jangka panjangnya ya pertanian ramai lingkungan berkelanjutan itu harus konsisten. Pak, kalau secara pemetaan sebenarnya hama tikus ini yang paling parah itu dimana? Di Ngawi bagian timur, Ngawi timur itu mulai kustoman pada sekarang jati. Yang kalau Ngawi barat sudah enggak begitu. Itu anggaran sendiri ditentukan ya? Misalnya, kalau pusara dulu 25 juta. Yang 25 juta ini untuk pengendalian hama tikus. 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 Terima kasih.